Kulon Progo Jalan-jalan di Kulon Progo Mulai dari makan daud pakai sambal Berenang di kolam air hangat yang sumbernya dari Goa Sampai beli oleh-oleh yang sudah terkenal sampai ke Eropa Gimana nih? Makin penasaran kan? Simak liputannya dalam bucket list Kulon Progo The Jawel of Java yang serba ada Kalau berkunjung ke Kulon Progo Pemilihan seharus coba sarapan yang satu ini nih Lokasinya ada di Pasar Cublak di Rimulyo Namanya Dawud Sambal Iya pemirsa gak salah denger kok Dawud Sambal Yang jual namanya Nyiponirah Beliau selalu menyajikan Dawud Sambal setiap pagi Di hari Rabu dan Sabtu Jadi Dawud Sambal Nyiponirah ini Baru buka sekitar pukul 6 pagi Nah beruntungnya rada hari ini Antriannya gak terlalu panjang Karena menurut warga sekitar Pada hari Rabu dan juga Sabtu Antriannya itu panjang banget ya Bu? Bisa sampai ujung sana tuh Iya Jadi penasaran deh Rasanya gimana ya? Yang beli banyak Yang beli banyak Satu porsi Dawud Sambal Dijual seharga 4.000 rupiah Dalam satu mangkuknya Berisi toge, tahu, dawud, taburan bawang, dan sambal pastinya Hmm unik banget toko Mirsa Rasanya itu gurih Kemudian sedikit lebih pedas Jadi ini cocok banget nih Buat kalian yang gak terlalu suka pedas Dan juga ada rasa manisnya Nah rasa gurih ini Karena ada taburan bawang Dan juga keranci dari tahu Wah pas banget kan Kemudian kenapa rada bisa bilang manis? Karena ini tuh ada mirahnya loh pemirsa Lihat deh kuah mirahnya Hmm rasanya kayak alami Iiii banget Nah kalau misalnya pedas Karena terbuat dari potongan daging buah kelapa Kemudian digoreng Lalu ditumbuh dan dicampur sama cabai Bisa lihat sendiri ya Biasanya kan kalau daud itu warna hijau Kemudian ketika kita makan Melt in my mouth Lumer langsung di mulut Tapi ini berbeda Ini tuh lebih cuwi Kemudian lebih panjang Mirip sama Mie sirataki Kalau kalian sering makan diri Tuh Satu porsi Ternyata lumayan bikin kulit kenyang nih pemirsa Cukuplah untuk mengisi tenaga ke tempat berikutnya Karena habis ini nih rada mau foto-foto dan berenang di kolam alami kulit rogo loh Perut kenyang sarapan daud sambal Sekarang rada mau ke destinasi selanjutnya Berlokasi tak jauh dari pasar cubla Sekitar satu kilometer Ini dia Ekowisata sungai modal Untuk harga tiket masuk ekowisata modal Dikenakan biaya 10 ribu per orang Disini ada banyak aktivitas satu yang bisa dilakukan Ada apa aja tuh Ini dia ekowisata sungai modal Kata modal dalam bahasa Jawa berarti keluar Di bawah rada ini Ada tiga kolam yang sumber airnya mengeluarkan air sepanjang tahun Nah pemirsa sumber air tersebut berasal dari kawasan Goa Jirimulyo Bisa dilihat deh Airnya itu jernih banget tau Warnanya kebiru-biruan Pasti seger banget deh SSH Sebelum berenang Rasanya kurang akdo nih Kalau kita belum kejeling dengan foto-foto dong Tenang pemirsa Rada akan kasih rekomendasi Sport foto-foto yang ciami tentunya Yang wajib Ini sih pastinya Foto dengan background air terjun udah puas foto-foto pada penasaran nih mau coba terapi ikan di kolam yang terletak paling atas di sungai modal iya apa ya rasanya kalau kaki kita ngeliatin ikan-ikan kecil rasanya tuh geli banget apalagi pas ikannya lagi gigitin kita yang dibawa telapak kaki rasanya kayak digelitikin gitu loh jadi katanya ikan ini tuh matanya mati dari kaki kita jadinya sehat juga gelinya enggak ketahan apalagi kalau misalnya ikannya tuh kayak satu dua tiba-tiba banyak wah awal-awal masukin kaki tuh langsung berasa tuh gelinya luar biasa sekarang waktunya berenang nih pemirsa yuhuu udah nggak sabar banget deh tuh pemirsa lihat aja airnya bening banget kan kelihatan lah ya seger nah biar semakin yang kerasa sensasi alamnya ada pilihan diketap terutup aja ah warnanya biar lu jernih banget tapi sedikit dingin cuma ini luar biasa enak ya kalau kalian yang mau pilih boleh kali ke sini sudah puas berenang dan foto-foto sekarang waktunya beli oleh-oleh dong Nurakabi kraft adalah sentra pembuatan kerajinan serat alam yang sudah ada sejak tahun 1999 usaha kerajinan ini memanfaatkan limbah tanaman yang terbuang untuk diolah menjadi barang nilai ekonomi tinggi produk Nurakabi kraft sudah merambah pasar internasional loh di ekspor ke Dubai Belanda California hingga Eropa Nurakabi ini membuat kerajinan menggunakan serat alam menariknya lagi ada enam jenis serat alam yang digunakan untuk membuat produk-produknya contohnya mulai dari karpet keranjang perabotan rumah tangga penasaran seperti apa langsung aja kita masuk let's go dalam sebulan Nurakabi kraft bisa memproduksi 10 hingga 20 ribu produk wah 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 dengan konsep dari home industry Nurakabi banyak melibatkan warga sekitar sebagai karyawan dan juga pengerajin untuk memenuhi kapasitas produksi yang besar semua bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan Nurakabi berasal dari serat alam ada serat egel, eceng gondok, pelepah pisang, daun palem, dan daun pandan bahkan pewarna dan pengawet yang digunakan juga terbuat dari bahan alami loh hasilnya seperti ini nih tadaaaah jadi kursi, meja, hiasan lampu, keranjang, tajangan dinding hingga karpet gak cuma perabotan rumah tangga aja nih pemirsa Murakabi kraft juga mengeluarkan produk seperti poch pas aneka ukuran hingga topi du du du, gemes banget deh ya jadi pengen borong semua deh eits gak usah khawatir soal harga ya pemirsa sangat terjangkau kok mulai dari sepuluh ribu hingga ratusan juta sesuai dengan ukuran, jenis, dan tingkat kesulitan produk nah pemirsa, rada udah selesai nih belanja untuk beli oleh-olehnya hmm gimana hari ini? pasti seru banget kan? semoga informasi yang rada share nih untuk pemirsa di rumah bermanfaat ya dan jangan lupa harus nonton on the spot setiap harinya pukul 6 sore hanya di Trans7 selamat menikmati